Bukan untuk menjadi apa, tapi mau berbuat apa sih? Wah disitu antara sedih dan dendam ya. Orang Pamuldoko kan bisa seperti saat ini karena melewati proses yang sangat panjang, sangat sulit. Jauh gak banyak orang bisa survive melewati masa-masa seperti itu. Dari masa kecil, anak petani, pernah je kerja jadi tukang pemukul batu. Gak mungkin, sepertinya gak mungkin. Lebih banyak di sawah main sama kerbal. Itu kehidupan kecil saya seperti itu. Jadi sepertinya gak kebayang akan menjadi seorang jenderal. Apa yang paling diingat dan apa yang mengubah? Yang paling merubah, menurut saya sih, saya udah bosan dengan kemiskinan, mbak. Kelingkungan saya adalah lingkungan yang miskin, lingkungan yang... Apa ya? Kayaknya sudah struktural begitu ya. Maka saya punya niat yang kuat untuk merubah lingkungan itu. Saya akhirnya dengan segala keterbatasan, keluar dari kampung itu ya, ikut kakak saya. Sekali lagi dengan segala keterbatasan, saya berjuang. Betul-betul sulit situasinya. Tapi karena tekat saya kuat, akhirnya ya... Apa yang saya pikirkan itu terjadi gitu ya. Berubah lingkungan itu. Apa yang membuat Pak Uldoko ingin masuk militer? Jadi prajurit. Ya sebenarnya itu hanya inspirasi ya dari... Ada seorang senior, apa Taruna yang datang ke kampung waktu itu ya. Pake seragam, terus naik Vespa gitu ya. Biasa Taruna lagi cuti ngapelin ceweknya kan. Itu, wah keren banget nih orang gitu ya. Itu sebenarnya, apa, menganus saya ya. Apa, menggerakkan hati saya gitu. Iya. Untuk pengen menjadi sesuatu gitu, seperti dia. Terus saya cerita sama ibu saya. Pengen aku jadi kayak dia gitu. Tiba-tiba sejawa ya. Nah, karena ibu saya orang buta huruf dan juga tau siapa kita ya. Apa kuih yoi soh lelih gitu. Apa yang kamu bisa? Ini, hidup saya selalu tertantang ya. Dan saya menyukai tantangan itu. Itu bagi saya adalah sebuah tantangan. Tapi saya yakin dalam hati ibu, pasti ada doa. Iya. Pasti itu ada doa. Terus tantangan yang kedua pada saat saya dilantik menjadi Taruna, kakak saya yang menyokolahkan saya. Satu kalimat, saya ingat persis. Karena ada perwakilan yang baik kan, perwakilan ke depan. Tak pikir awak yang ke depan. Wah, itu tamparan. Tamparan bagi saya. Nah, itu tantangan. Tantangan yang kedua. Agar besok perusahaan sampai dengan nomor satu. Nah, tantangan yang ketiga. Pada saat saya perwakilan muda ke batalian, saya gak ngomong, gak minta teman saya. Saya bertiga. Teman saya nyampaikan kepada Komunen Batalon. Komunen Batalon, Muldoko ini orang Adi Makayasa. Saya tidak butuh Adi Makayasa. Saya butuh orang-orang lapangan yang hebat. Wah, itu tantangan yang ketiga. Wah. Nah, tantangan-tantangan itu saya mengkaris diri saya. Iya. Untuk berbuat sesuatu. Saya akan tunjukkan, saya bisa. Selalu berani menerima tantangan. Nah, iya. Dan move. Menyukai. Dan menyukai. Jadi kalau Mbak Meri lihat setiap saat sekolah, kan ada yang membuat buku ya. Ada tulisan moto, kesan, pesan. Iya. Motu saya itu. Tantangan merupakan kebutuhan. Oke. Kalau berbicara tentang tantangan nih, saya gak tahu ini tantangan atau bukan. Karena baru-baru ini ketika dikendari Sulawesi Tenggara, kan ada perkumpulan relawan Jokowi pada saat itu melakukan musyawarah. Terus pada saat itu disebutkan bahwa salah satu figur yang dinilai pantas untuk meneruskan Jokowi adalah Pamuldoko. Karena dinilai punya background militer, punya background pemerintahan, dan juga sangat mengerti dan tinggal meneruskan hal-hal yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Bagaimana penurut pandangan Pamuldoko? Ya. Kalau larinya ke politik. Karena tadi berbicara tentang tantangan, tiba-tiba saya teringat. Karena kan sebelum hari ini biasanya saya melakukan research. Terus itu yang terbaru yang saya baca, karena itu yang terakhir. Karena pada saat itu baru-baru aja kemarin ini. Ya, saya selalu buktikan bahwa saya harus bisa menjawab itu. Sebagai contoh, kita kerja di KSP ya, tantangan kita adalah bagaimana menjawab berbagai keresahan, berbagai komplain, berbagai rasa yang mungkin dirasakan oleh masyarakat sekian lama, dia tidak tahu harus bagaimana, maka kita jawab itu ya. Seperti konflik agraria, seperti berbagai hal. Kita terima, kita tambung semuanya, dan kita mencoba untuk menjadikan solusi. Karena bagi saya adalah tantangan kita bekerja untuk menjadi seorang pelayan yang baik. Dimanapun tempatnya, apapun rolnya, selalu siap. Saya pikir itu. Bukan untuk menjadi apa, tapi mau berbuat apa sih, lu udah di situ. Kita kalau hanya ingin menjadi sesuatu, ingin jabatan sesuatu, tapi kalau nggak berbuat, so what? Untuk apa sih sebenarnya? Saya sering sebagai ketua di berbagai lembaga non-profit ya, seperti HKTI lah dan macam-macam, Barik Lindu. Saya katakan kepada teman-teman semuanya, kalau HKTI hanya mengibarkan bendera, hanya membuat sepanduk, so what? Untuk apa? Bagi para petani adalah, apa sih yang bisa kita berikan kepada mereka? Itu yang jauh lebih penting. Bukan jabatannya. Bukan jabatannya. Jepatannya dikasih, kalau nggak berbuat sesuatu, so what? Itu. Oke, tapi hasil akhirnya seperti apa? Oke. Ya, tapi kalau berbicara apapun jabatannya, pasti selalu nggak akan lepas dari masa-masa tantangan, dan terpasang juga masa-masa sulit ya. Kalau dari Pamuldoko sendiri, apa nih, masa paling sulit yang pernah Pamuldoko hadapi, sampai stress, atau sampai down, sampai sedih? Ya, waktu saya membawa pasukan seoperasi ke daerah timur-timur ya, karena waktu itu saya miskin dengan pengalaman, saya terjun ke daerah merah, yang daerah memang banyak ya, banyak musuhnya. Saat itu saya belum mengenali banyak tentang musuh, akhirnya pagi-pagi saya bergerak, nggak jauh dari saya bergerak itu, anak saya dihajar, anak saya. Tiga orang meninggal. Wah, di situ antara sedih, dan dendam ya. Itu adalah luar biasa itu. Betul, betul, luar biasa. Satu hal yang paling sulit bagi seorang pemimpin, seorang keamanan adalah, bagaimana mempertanggungjawabkan, anak buahnya yang meninggal, kurban di daerah operasi kepada orang tuanya, kepada istrinya. Itu sampai sekarang itu terbayang situasinya. Berikutnya yang dendamnya saya adalah, bagaimana membalas anak buah saya yang meninggal itu. Akhirnya saya mesti minta kekomendan saya waktu untuk melatih kembali anak-anak saya, sehingga saya menyiapkan lebih baik lagi, saya ada organisasi para juru-juru saya, dan mulai saat itu para juru saya punya kemampuan yang lebih di daerah operasi. Dendam saya bukan dendam untuk menggoyak-goyak mereka suka-suka kita, bukan. Tapi bagaimana menyiapkan para juru saya agar dia tidak menjadi korban lagi. Itu lebih ke sana. Menggunakan rasa sakit yang dialami itu menjadi sebuah hal yang baik ya. Karena ya bagaimanapun juga itu, mereka harus kuat kan. Rasa sakit itu menguatkan sebenarnya kan. Harus sebuah pelajaran penting yang jangan dilewati begitu saja. Karena nanti akan menimbulkan korban baru. Iya. Itu kan kalau di dunia militer. Kalau di dunia kantor, masih berbeda. Lebih stresan mana nih? Lebih sering stresan di dunia militer atau pas lagi di kantor staf presiden? Sebenarnya kalau di dunia militer, udah pakemnya udah di tangan mbak ya. Kita udah meremai udah tau lah itu. Saya lihat prajurit saya, jalan, saya juga tahu apa yang dia pikirkan. Jalannya nggak tegak, dia pasti banyak utang menurut diri. Kelihatan dari jalan ya? Pasti banyak ada yang mikirin keluarganya. Tergantung tanggal berapa juga ya. Jadi kita udah kelampang. Tapi memang di dunia sipil seperti sekarang ini, apalagi representasi dari seorang presiden, kalau di istana ya, representasi istana maksudnya, bukan presiden. Itu ada tiga, ada main sesnek, main seka pada kepala subpresiden. Jadi memang saya harus jujur bahwa tidak mudah itu, karena kata demi kata itu harus kita pikirkan sebelumnya. Karena begitu kita salah berbicara akan membawa blunder yang panjang, agar gawaan, dan itu akan berkaitan langsung dengan presiden, karena kita berada di istana. itulah kira-kira kalimat itu yang silahkan dicarnah sendiri, itu gimana kira-kira, betapa saya tidak sembarangan di dalamnya. Nah, di situ mungkin ada stres, ada tingkat kehati-hatian yang tinggi itu perlu konsentrasi. Konsentrasi itu ya perlu pemikiran yang lebih. Mungkin antara stres dengan fokus ada di situ. Betul, betul. Dan itu setuju sih, apalagi kan ketika kita ingin mengkomunikasikan, walaupun kita sudah berpikir matang-matang nih, bagikan bola yang dilempar menuju satu tujuan. Pengennya kan seperti kayak bowling ya, kita lempar lurus, goal, sampai tujuan berhasil. Tapi saya mendapatkan ilustrasi ini dari Pak Subiakto, dan bilang, zaman sekarang bukan seperti kayak bowling, yang lurus, goal, tapi seperti pinball, lempar bola, abis itu nanti ada yang, ada yang apa namanya, goreng ke kiri lah, goreng ke kanan lah gitu. Jadi akhirnya bolanya ya tergantung siapa aja nih, yang lagi mau digiring kemana. Dan itu kan di luar kendali. Gimana caranya untuk bisa memastikan bahwa informasi yang memang sudah tersampaikan dan dipikirkan dengan baik, tersampaikan dengan baik, dan diterima dengan baik, dan tidak digiring ke kiri kanan sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak. Ya itu bagian dari strategi komunikasi yang kita kelola di KSP ya. Jadi anggaplah begini, sebelum Presiden menyampaikan pidato ke depan anggota, atau di Senayan ya, itu sudah kita sudah hitung gitu ya. Pidato ini kira-kira nanti seperti apa, dan bagaimana, dan seluruh dampaknya bagaimana, dan akan menimbulkan apa. Nah ini di depannya sudah kita berbuat sesuatu. Itu untuk mematangkan situasi. Setelah beristirah menyampaikan sesuatu, kita juga ada melakukan sesuatu lagi, agar hal-hal yang perlu dieliminasi, kita eliminasi, yang perlu di eksploitasi, kita eksploitasi. Itu bagian dari strategi komunikasi yang telah kita bangun di KSP ya. Seperti itu. Oke, sehingga tetap terjaga ya. Terima kasih telah menonton!